Intro Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu serta Saudara Saudari sekalian Puji syukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati sampai saat ini dimana pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat terlebih kita masih dianugerahi nafas kehidupan sehingga kita boleh berjumpa satu dengan yang lainnya dalam renungan harian Toraya Selasa 28 November 2023 yang akan menjadi landasan kekuatan kita dalam menjalani hari-hari kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Baik Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian kita awal hari kita ini dengan berdoa sebelum bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan kita berdoa Bapak kami dalam surga segala syukur terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan pada saat ini atas segala kasih karuniamu kepada kami sehingga kami boleh bangun dengan menikmati kasih karuniamu sebagaimana yang masing-masing kami rasakan pada saat ini ya Tuhan sebelum memulai aktivitas kami pagi hari ini kami rindu membaca dan merenungkan firman kebenaranmu karena itu kami mohon Tuhan mampukan dan layakkan kami untuk mendengarkan untuk menerima dan terlebih boleh memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sebagaimana anak-anak Tuhan yang Tuhan kehendaki ini doa kami Tuhan berkati juga hambamu yang akan menjadi pelayan pada pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus ampuni salah dan dosa kami amin Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian dalam nama Yesus Kristus firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 9 Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 9 firman Tuhan berbunyi demikian sebab beginilah firman Tuhan bersorak-sorailah bagi Yaakob dengan sukacita bersukarialah dengan tentang pemimpin bangsa-bangsa kabarkanlah pujilah dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya yakni sisa-sisa Israel sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi diantara mereka ada orang buta dan lumpuh ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari dengan menangis mereka akan datang dengan hiburan aku akan membawa mereka aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata dimana mereka tidak akan tersandung sebab aku telah menjadi Bapak Israel Efraim adalah anak sulungku demikian firman Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara Kekasih dalam Nama Yesus Kristus firman Tuhan yang telah kita dengarkan akan kita renungkan bersama-sama dengan tema harapan dibalik duka ranuan ranuan langkama paralisan Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian dalam Nama Yesus Kristus peristiwa kematian adalah perkara yang paling berat dalam sejarah hidup manusia orang teraja biasa menyebut peristiwa kematian sebagai indokna pak di atau ibu dari rasa sakit karena amat berat dan kesedihannya amat luar biasa namun sebagai orang percaya kita senantiasa meyakini bahwa selalu ada harapan dibalik peristiwa duka cita sebab cinta kasih Tuhan selalu bersama kita dikala duka dan suka Bapak Ibu Saudara Saudari dalam Yesus Kristus harapan dibalik duka itu pun ada di dalam kehidupan bangsa Yehuda yang berada di pembuangan di Babel harapan itu disampaikan oleh Yerimiyah bahwa Tuhan akan menyelamatkan mengumpulkan kembali umatnya yang terserat dan tidak ada pengecolian termasuk orang yang buta lumpuh bahkan perempuan mengandung pun akan dikumpulkan kembali pada saman Yerimiyah orang buta lumpuh dan perempuan mengandung dianggap sebagai orang remah dan terpinggirkan akan tetapi Bapak Ibu Tuhan tetap melihat dan memperhitungkan mereka mereka akan menangis bahagia atas pemulihan dan tuntunan Tuhan pergumulan umat selama di pembuangan juga selalu diperhatikan oleh Tuhan ada janji pemulihan dari Tuhan ia selalu berlimpah kasih setia dalam hidup kita jika penderitaan diizinkan hadir dalam kehidupan ini maka kita akan selalu dikuatkan menanggung penderitaan itu ketika kita dimungkinkan dipandang sebelah mata dan dipinggirkan oleh orang-orang yang menganggap kita musuh maka dia akan membela kita Bapak Ibu Saudara Saudari dalam Yesus Kristus cinta kasih Allah akan selalu ada dalam sepanjang waktu oleh karenanya bagi orang yang percaya akan selalu ada harapan dibalik duka yang kita jalani pertanyaannya Bapak Ibu bagaimana respon kita saat kita menjalani masa sulit Yesus memanggil Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu Matius 11 ayat 28 datanglah kepadanya Amin roh kudus akan memampukan kita Bapak Ibu untuk memahami terlebih melaksanakan firman ini dalam kehidupan kita kita akan masuk dalam doa syukur kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang kau kereniakan kepada kami sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firmanmu biarlah firmanmu ini Tuhan boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami boleh menjadi dasar dalam setiap tindakan kami terutama menjadi orang yang senantiasa berpengarapan kepadamu yakinkan kami Tuhan dan berikan kami kekuatan untuk senantiasa memahami bahwa Tuhan senantiasa berpihak kepada kami apapun yang menjadi rintangan kami Tuhan senantiasa menjadi penolong bagi kami Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi kami yang letih lesu Bapak di sorga melalui doa kami juga saat ini Tuhan kami mohon tuntunan pemeliharaan kepada kami semua dalam sepanjang hari-hari kami ke depan yang bekerja Tuhan kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami semua umatmu Tuhan yang bersama dengan kami sepanjang hari ini untuk menjalani pekerjaan kami berkati kami Tuhan sehingga apapun yang kami kerjakan semuanya sesuai dengan kebenaranmu demi untuk kemuliaanmu Tuhan anak-anak kami Tuhan baik yang dalam pertumbuhan engkau akan menjaganya engkau yang akan menuntunnya sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kebenaran Tuhan yang dalam pendidikan pun engkau yang akan menilik mereka semua sehingga mereka senantiasa menjadi anak-anak yang menyenangkan anak-anak yang berpengharapan dan mengandalkan Tuhan umatmu Tuhan yang dalam kelemahan tubuh kiranya engkau juga yang melawat mereka sehingga mereka akan bersuka cita atas kesembuhan yang mereka rindukan daripada umatmu langsia engkau juga pelihara sehingga mereka mereka tetap berbahagia mereka tetap bersuka cita dalam masa lansianya menikmati masa-masa lansianya Tuhan anak-anak mudamu Tuhan baik yang sedang mencari pekerjaan engkau yang akan di depan mereka engkau yang akan membukakan jalan kepada mereka sehingga kelak mereka akan memperoleh pekerjaan yang mereka harapkan yang mereka cita-citakan pun Tuhan anak-anak mudamu yang merindukan pasangan hidup engkau juga yang akan menuntun mereka mempertemukan mereka dengan pasangan yang sepadan pasangan yang seiman sepengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kiranya juga engkau memberkati tim multimedia channel ini sehingga terus menjadi media pelayanan dan pemberitaan firman kebenaranmu Bapak di sorga sungguh masih banyak yang kami ingin dan mohonkan kepadamu tetapi kami yakin dan percaya bahwa sebelum ada dalam hati dan pikiran kami engkau sendiri yang telah mengetahuinya telah merencanakannya merancangnya buat kami semua karena itu Tuhan seluruh hidup kami semuanya kami serahkan ke dalam tanganmu jadilah kepada kami Tuhan seturut kehendakmu di dalam lama Yesus Kristus Juru Selamat kami Amin Tuhan 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 Terima kasih.